Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, dalam segmen tanya-jawab seputar vaksinasi COVID-19 kali ini, kami sudah menyiapkan jawaban atas pertanyaan Anda seputar kesehatan yang telah dijawab oleh Prof. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Nama saya Opi, hari Selasa kemarin saya vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Malam harinya, saya merasakan ketiak sebelah kiri saya sakit dan tangan seperti kesemutan. Lalu pada pagi harinya, saya merasakan ada bencolan kecil di ketiak yang sakit. Saya baca beberapa artikel, hal ini kadang terjadi pada orang yang divaksin Pfizer atau Moderna, sedangkan saya menggunakan vaksin Sinovac. Apakah gejala yang saya alami ini juga masih akibat vaksinasi tersebut atau karena hal lainnya? Silahkan Prof. Hinggi. Terima kasih, Bu Opi. Terima kasih juga telah melakukan vaksinasi kedua ya. Jadi lengkaplah satu seri vaksinasi COVID-19, mudah-mudahan ibu terlindungi. Dan itu memang yang gejala ditampakkan bisa terkait dengan vaksinasi. Meskipun vaksinnya ibu memakai Sinovac. Karena kan sebetulnya kejadian internet pasca imunisasi pada vaksin itu secara umum adalah reaksi radang. Adanya benda asing yang masuk, tubuh mengadakan reaksi. Itu reaksi radang tadi. Nah berupa biasanya diantaranya juga ada benjolan di ketiak dan kemudian rasa kesemutan di tempat sutikan. Itu sebetulnya secara umum merupakan gejala yang biasa terjadi pada semua platform vaksin. Hanya proporsinya berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan Pfizer sama Moderna, memang proporsinya mereka lebih besar dibandingin dengan Sinovac. Tapi Sinovac bisa terjadi. Sebetulnya itu yang terjadi adalah memang di ketiak kita ada kelenjara kita bening. Kecil-kecil sebetulnya ya. Hampir tidak teraba. Tapi kalau kita merasakan dengan seksama ya, dengan teliti, dengan konsentrasi itu sebetulnya bisa teraba dalam keadaan normal. Apa yang terjadi waktu kita divaksin? Waktu kita yang divaksin, si kelenjara kita bening tersensitisasi. Dia bekerja, dia juga mencegah supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi terkendali. Nah itulah yang dirasakan. Dirasakan dan kemudian biasanya kemudian menghilang kurang dari satu minggu.